Myanmar sebelumnya dikenal dengan Burma, mengacu pada nama etnis mayoritas di negara itu. Perubahan nama secara resmi terjadi pada 1989. Negara Asia Tenggara ini beribu kota di Naipidao sejak 2005. Negara berjuluk Negeri Seribu Pagoda itu memiliki luas wilayah 676.758 km persegi. Mereka berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat Thailand dan Laos di sebelah timur dan China di sebelah utara dan timur laut. Negeri berpopulasi 54,41 juta orang pada 2020 itu masih dibelit isu rohinya. Bahkan, bahasan itu dibicarakan dalam pertemuan Menloretno Marsudi dengan Peter Maurer, Presiden Palang Merah Internasional baru-baru ini. Negara yang didominasi oleh Buddha ini memiliki sejumlah fakta yang mungkin belum banyak diketahui orang. Berikut fakta menarik Myanmar yang telah kami rangkum diambil dari beberapa sumber. Sistem Pemerintahan Di bawah Konstitusi 2008 yang dirancang oleh militer, Myanmar didefinisikan sebagai Republik Parlementer Kesatuan. Presiden Myanmar adalah kepala negara dan kepala pemerintahan bagi negara Myanmar. Pemerintah Nasional Myanmar dibagi menjadi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pertama Myanmar sebelumnya dikenal dengan Burma, mengacu pada nama etnis mayoritas di negara itu. Perubahan nama secara resmi terjadi pada 1989. Negara Asia Tenggara ini beribu kota di Naipidau sejak 2005. Pagoda Emas Shwedagon Paya yang berlapis emas di Yangon, bekas ibu kota negara, memiliki salah satu situs paling suci agama Buddha. Diakini bahwa delapan rambut suci Buddha Gautama masih ada di sini. Inilah salah satu tempat peribadatan terpenting sekaligus termegah di Myanmar. Pusat pagoda adalah sebuah stupa emas setinggi 99 meter, mendominasi langit Yangon dengan puncaknya yang keemasan. Struktur pagoda dipenuhi benda berharga. Boneka Yokete Dikenal sebagai Yoketeha, yang secara harfiah berarti miniatur, boneka pupet Burma telah menjadi bentuk seni yang disempurnakan selama beberapa abad terakhir. Boneka itu dimulai sebagai bentuk hiburan untuk bangsawan, tetapi perlahan-lahan berkembang ke halayak yang lebih luas. Ini adalah salah satu aspek paling ikonik dari budaya Burma. Menurut Bokawai, boneka dibuat sangat rumit karena orang Myanmar memercaya boneka memiliki roh. Diakini bahwa roh inilah yang memainkan peran pupet saat merancang dan membentuknya, bukan penampilan luarnya. Pertunjukan tradisional boneka berisi 26 karakter utama. Sebagian besar biasanya adalah dewa, hewan, monster, dan bangsawan. Wanita suku Myanmar yang bertato. Saat bepergian ke negara bagian Chin, yang terletak di perbatasan Myanmar dengan India dan Bangladesh, Anda akan menemukan salah satu kisah paling mencekam di negara itu, wanita suku Myanmar yang bertato. Wilayah ini adalah rumah bagi satu-satunya kelompok etnis di negara itu yang menganut agama Kristen. Posisi itu membuat mereka menjadi minoritas ganda, baik buddhisme maupun Myanmar, sehingga mengarah pada diskriminasi brutal menjadikan mereka salah satu kelompok yang paling teraniaya di seluruh Myanmar. Keluarga di sini diakini telah menato wajah anak perempuan mereka untuk membuat mereka tampak kurang diinginkan agar tidak diculik oleh raja-raja Myanmar yang ingin mengambil mereka sebagai istri. Pemerintah Myanmar akhirnya melarang praktik tato wajah pada 1972. Para wanita tua di wilayah tersebut adalah generasi terakhir yang memiliki tato wajah tradisional ini. Kari Burma Kunjungan ke restoran tradisional Burma lebih dari sekadar makan, ini adalah pengalaman kuliner. Seperti namanya, kari adalah elemen utamanya, tetapi terdapat biasanya berisi daging, agak berminyak yang berbahan dasar daging babi, ikan, udang, daging sapi, atau kambing yang merupakan rangkaian laup yang tampaknya tidak pernah terlewatkan, ini termasuk nasi, salad asam, sepiring kecil sayuran goreng, semangkuk kecil sup dan nampan besar sayuran segar yang setengah matang serta rempah-rempah untuk dimakan dengan berbagai saus. Sausnya berkisar dari ngapie, saus berair, amis, hingga bala caung, campuran cabai kering, pedas, bawang putih, dan udang kering yang digoreng dengan minyak. Itulah fakta menarik tentang Myanmar, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah video ini.